Pedang karat pena beraksara jilid tiga. Kri NG, sebilah pedang berkarat yang sama sekali tidak bersinar telah diloloskan dari sarungnya, kemudian sambil mengangkat kepalanya dia berkata, Kau hendak bertarung dengan kira bagaimana selapis hawa napsu membunuh telah menyelimuti wajah Lak Jiu Im Eng, serunya sambil menggertak gigi. Nona menginginkan selembar nyawamu. Ia memang termasuhur karena kekejiannya, begitu selesai berkata pedangnya segera digerakkan melancarkan sebuah tusukan kilat ke depan. Sebelum kejadian sekarang, Witi Yong Hang belum pernah bertarung dengan siapapun, dia hanya tahu sebelum pertarungan ia mesti membuka pertahanan diri lebih dahulu. Jurus pertama dari ilmu pedang gigi kiam hoat adalah Giyoko Tiautian, lempengan puala menghadap langit, ujung pedangnya menghadap ke udara dengan tangan kiri melindungi dada, maksudnya adalah sungkan dan memberi hormat kepada musuhnya, setelah itu ujung pedang mana baru menuding ke muka dan mulai melancarkan serangan. Sudah barang tentu jurus pembukaan ini cuma jurus tipuan belaka, seharusnya bila gadis itu teliti maka dari jurus pembukaan itu dia akan segera mengetahui kalau jurus itu merupakan pemulaan dari ilmu pedang gigi kiam hoat, atau dengan perkataan lain pemuda itu pun berasal dari Butongpei. Dalam keadaan begini mestinya Lak Jiu Im Eng akan membatalkan serangannya dan mencari tahu keterangan yang sejelasnya. Siapa tahu Lak Jiu Im Eng adalah seorang yang berangasan, apalagi apa saat ini dia berhasrat untuk menembusi dada pemuda itu dengan tusukan pedangnya, tentu saja dia tak ambil peduli terhadap semua persoalan tersebut, begitu Wi Tiong Hang membuka serangan, Lak Jiu Im Eng telah melepaskan sebuah tusukan kilat. Wi Tiong Hang sama sekali tidak berani berayal tangan kirinya membuka gerak tipuan, lalu pedangnya ditusuk ke muka menyongsong datangnya ujung pedang lawan. Suatu peristiwa aneh segera terjadi. Tatkala ujung pedang Lak Jiu Im Eng menusuk sampai di separuh jalan, mendadak senjata itu miring ke samping, serta merta pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang jadi kena tersampok miring oleh gerakan tangan kiri Wi Tiong Hang. Dengan terjadinya keadaan tersebut, maka pertahanannya menjadi sama sekali terbuka, dadanya menjadi tanpa perlindungan lagi. Dengan begitu, ketika ujung pedang Wi Tiong Hang meluncur ke depan, senjata itu langsung mengancam dadanya. Wi Tiong Hang sama sekali tak menyangka kalau gadis itu secara tiba-tiba bisa membuyarkan serangan di tengah pertarungan bahkan membuka dadanya dari perlindungan, apakah dia memang menginginkan agar dadanya kena tertusuk? Pertarungan yang dilangsungkan oleh kedua orang itu sama-sama dilakukan dengan kecepatan tinggi, seandainya pedang tersebut benar-benar menembusi dada gadis itu, niscaya di dunia ini akan kehilangan seorang Lak Jiu Im Seng tapi julukan Lak Jiu Hoa, tangan keji penghancur bunga, pasti akan terjatuh ke pundak Wi Tiong Hang. Bab 5 jurus pedang aneh. Sedemikian cepatnya peristiwa itu berlangsung, hampir saja semua orang tak sempat melihat jelas apa yang telah terjadi, menanti apa yang terjadi dapat dilihat, pedang berkarat di tangan Wi Tiong Hang telah menempel di atas dada nona itu. Dwe Hoa Kiam Tio Kun Kai menjadi terkejut sekali. Beng Kian H.O.O. dan Ting Ching Kang juga sama-sama merasa terperanjat. Siapapun tak sempat untuk turun tangan mencegahnya, tiada pula yang berteriak untuk menghentikan gerakan itu. Padahal Wi Tiong Hang sendiri pun tidak jelas, ketika pedangnya ditusuk ke depan tadi, tiba-tiba pihak lawan membuka sama sekali pertahanannya, hal ini membuat hatinya turut terperanjat buru-buru dia menggetarkan pergelangan tangannya ke bawah sambil membuyarkan serangan, sebisanya dia menarik kembali senjatanya itu. Lak Jin Im Eng menyangka anak muda itu berniat untuk mempermainkan dirinya di hadapan orang banyak, dari malu dia menjadi gusar. Maka begitu rasa kagetnya menjadi hilang kembali bentaknya keras-keras. Nona akan beradu jiwa dengan musuaranya menjadi parau karena gusar, tubuhnya melejit ke muka dan seret-seret, seret, cahaya pedang berkilauan secara beruntun dialancarkan serangkaian serangan yang membabi buta. Menghadapi keadaan seperti ini, Witi Yong Hang tak berani gegabah, buru-buru dia menggerakkan pedangnya untuk mematahkan setiap ancaman yang tertuju ke arahnya. Tapi dia pun cukup mengerti, walaupun pedang berkarat miliknya kelihatan jelek seperti barang rongsok, padahal merupakan sebilah pedang yang tajamnya bukan kepalang, padahal dia tak ada ikatan dendam atau sakit hati apa-apa dengan gadis itu, tentu saja dia enggan memapas kuntung senjata lawan, itulah sebabnya dia hanya menangkis serangan lawan dengan punggung pedang. Betul ilmu pedangnya hebat, tetapi bagaimanapun juga pertarungannya kali ini baru dilakukan untuk pertama kalinya, soal pengalaman menghadapi musuh masih cetek, dan lagi dia pun mesti berhati-hati jangan sampai memapas kuntung senjata lawan, otomatis kesemuanya itu majadi semacam belenggu baginya. 7-8 gebrakan kemudian ia sudah dibikin agak kerepot dan gelagapan. Tentu saja keadaan semacam itu bukan berarti ilmu silatnya masih belum mampu menandingi Lakjiu Imeng, bila baru terjun ke Arna untuk pertama kalinya, tak urung pasti mengalami keadaan yang seperti itu. Sebaliknya Lakjiu Imeng menyerang semakin gencar, pedangnya berputar ke kiri ke kanan dengan amat dasyatnya. Di tengah serangan yang bertubi-tubi, terdengar gadis itu mendengus dingin. HMMM. Bajingan cilik, rupanya kau hanya mempunyai kepandayan secetek itu, lepas tangan. Tiba-tiba permainan ilmu pedangnya dipergencar, seret, seret, ireeti. Secara beruntun dia melepaskan tiga jurus serangan dasyat. Betul juga, termakan oleh ketiga buah serangan si Nona yang amat gencar itu, seketika itu juga Wee Tiong Hang kena terdesak sehingga mundur sejauh dua langkah. Kering. Di tengah bentakan yang amat nyaring, tiba terjadi benturan nyaring yang memekikan telinga, lalu menyusul sebilah pedang mencelat sejauh tiga kaki dan terlepas dari cekalan. Tak kalah bayangan manusia itu berpisah, maka tampaklah Wee Tiong Hang yang berilmu tak seberapa itu masih memegang pedang berkaratnya yang mirip barang rongsok itu. Sebaliknya Alak Jiu Im Eng berdiri dengan tangan kosong belaka, pedangnya telah terpental dari cekalannya. Semua peristiwa lu berlangsung dalam sekejap mata, untuk sesaat Alak Jiu Im Eng termangu-mangu belaka. Tapi kemudian, dia menjejakan kakinya ke tanah dan menerjang ke arah Wee Tiong Hang. Kepalan dan kakinya secara beruntun melancarkan serangkaian ancaman yang bertubi-tubi bagaikan hujan deras. Melihat gadis itu dari malu menjadi marah dan mengajaknya untuk beradu jiwa, Wee Tiong Hang tak berani bertarung lebih lanjut, sambil berkelit ke sana kemari, bentaknya. Nona, mengapa kau tak segera menghentikan seranganmu? Wee Hoa Kiam Tio Kun Kai yang di hari biasa selalu angkuh dan tinggi hati, sesungguhnya adalah orang yang ternama. Ia dapat menyaksikan dengan jelas, bahwa jurus-jurus serangan yang digunakan Wee Tiong Hang tadi adalah serangkaian ilmu pedang Jigi Kiam Hoa. Selain itu dia pun merasa bahwa jurus Giyok Bu Tiautian, lempengan puala menghadap langit yang dipergunakan anak muda itu aneh sekali. Kemudian dia pun menyaksikan pemuda ini mengeluarkan jurus Ite Goan Buli, bahwa murni beralis kai, bunga pedang yang berputar di udara semestinya cuma sebuah jurus pertahanan belaka, mustahil bisa mengdutar lepas pedang adiknya seperti apa yang kemudian terjadi. Maka timbulah kecurigaan di dalam hatinya, buru-buru dia membentak nyaring. Adikku, kau bukan tandingannya, hayo cepat mundur. Sementara itu, semakin tak mampu menghajar Wee Tiong Hang, Lak Jiu Im Eng merasa semakin mendongkol, jeritnya keras-keras. Tidak, hari ini aku harus bertarung habis-habisan melawannya, Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai berkerut kening, kemudian bentaknya lagi keras-keras. Berhenti dulu, aku ada persoalan yang hendak ditanyakan kepadanya. Dibentak oleh kakaknya seperti itu, terpaksa dengan uring-uringan Lak Jiu Im Eng mengundurkan diri ke belakang, kemudian memungut lagi senjatanya yang terlepas. Selama hidup belum pernah dia alami kejadian yang begini memalukannya, paras mukanya dari kuning telah berubah menjadi hijau membesi, sepasang matanya menjadi merah, untung saja tak sampai menangis. Pelan-pelan Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai mengalihkan sorot matanya ke wajah Wee Tiong Hang, kemudian tegurnya dingin. ILMU Pedang Jigi Kiam Hoa Tiang Kau Pergunakan Itu Berasal Dari Mana? Sejak menyaksikan keangkuhan kedua orang itu, Wee Tiong Hang sudah merasa tak senang, apalagi setelah mendengar orang yang begitu dingin seakan-akan kepandayan itu berasal dari curian saja dia maka mendengkol. Sambil mengangkat kepalanya dia berseru, pokoknya kepandayan itu bukan kudapatkan dengan kero mencuri. Nada pembicaraannya juga kedengaran amat tak sedap. Paras muka Bwe Hoa Kiam berubah menjadi dingin dan kaku, kembali tegurnya. Aku ingin tahu, dari mana aku dapat kepandayan tersebut? Dari mana aku berhasil mendapatkannya, apapula sangkut? Pautnya dengan dirimu. Bwe Hoa Kiam menjadi naik pitam. Kurang ajar teriaknya aku adalah anggota Butong Pei. Aku berhak untuk mencari tahu asal mula dari ilmu pedang yang kau miliki sekarang itu. Maaf, aku bukan anggota Butong Pei Tukaswi Tiong Hang ketus. Suatu jawaban yang sangat aneh, kalau bukan anggota Butong Pei. Dari mana dia dapatkan ilmu pedang dari aliran Butong Pei? Lak Jiu Im Eng segera mendengus dingin. HMM Jiko, sudah jelas dia peroleh kepandayan silat itu dengan jalan mencuri, serunya. Mencuri? Buat apa aku mesti mencuri serui Tiong Hang dengan meti melotot? Cis, tahu malu, sudah mencuri belajar ilmu pedang. Kami masih ingin mungkin damperat gadis itu lebih jauh. Aku bukan anggota Butong Pei, tapi orang yang memberi pelajaran ilmu pedang kepadaku adalah anggota Butong Pei. Coba katakan, siapa yang memberi pelajaran itu kepadamu bentak Buwee Hoa Kiam. Walaupun dia orang tua bukan guruku, tapi mempunyai budi kepadaku karena memberikan ilmu pedang, dia bergelar Tiong Goan. Ha'ah, masa tua supek seru Buwee Hoa Kiam Tio Kun Kai dengan perasaan terkesiap. Baru selesai dia berkata, tiba dari atas ruangan itu bergema suara hembusan angin berpusing yang amat kencang. Pusaran angin berpusing itu timbulnya dari atas kepala semua orang, dan lagi datangnya sangat aneh. Enam orang manusia yang hadir di ruangan, kecuali Wee Tiong Hong, lainnya merupakan jago kawakan yang sudah berkelana di dalam dunia persilatan, ketika merasa datangnya angin berpusing itu sangat aneh, serentak semua orang menengadah ke atas. Tapi bersamaan dengan gerakan itu, tiba-tiba dari empat penjuru sekeliling tempat itu berkumandang suara desisan nyaring kemudian muncul kepulan asap berwarna kuning. Keadaan seperti ini tak ubahnya dengan keadaan ketika arak beracun dituangkan ke atas lantai. Semua orang menjadi terkesiap dan sorot matanya bersama-sama dialihkan ke atas lantai. Ketika semua orang menengadah tadi, di atas lantai bergema suara aneh, metu sekarang ketika semua orang menundukan kepalanya dari atas ruangan berkumandang lagi suara aneh. Suara itu mirip sekali dengan suara dengusan seseorang. Dengan kening berkerut tiba bengkan hao mementak ke atas. Siapa di situ? Mengikuti bentakan itu, serta merta semua orang menengadah lagi ke atas ruangan. Letak. Dari permukaan lantai bergema lagi suara nyaring. Kali ini semua orang dapat melihat jelas kalau benda itu adalah segumpal bayangan hitam yang terjatuh lurus dari atas atap rumah. Ternyata bayangan hitam itu adalah seorang manusia, seorang manusia berbaju hitam yang kecil dan ceking. Tampaknya bantingan itu cukup berat, selain tertelentang, punggungnya lebih dulu yang menghantam lantai itulah sebabnya terdengar seara benturan yang sangat nyaring. Beng Kiam Hao sama sekali tak menyangka kalau di tengah hari bolong, apalagi dikala dia sedang menjamu tamu, ada orang yang menyadap pembicaraan mereka dari atas wuungan rumah. Bila kejadian ini sampai tersiar keluar di kemudian hari sudah pasti nama baik perusahaan Angwan Piao Kio akan ternoda. Dengan suatu gerakan cepat, Wakil Cong Piao Tau Cuan Im Nuli Go Antong memburu ke depan, sekarang dia baru ketahui kalau orang itu adalah seorang bocah yang berusia 4-15 tahunan. Bocah itu berwajah hitam pekat dengan celana yang berwarna hitam pula, sepasang matanya bulat besar dan mukanya menunjukkan kekerasan hati. Ketika itu dia sedang duduk di lantai dengan wajah penuh kegusaran. Cuan Im Nuli Go Antong tampik agak tertegun, kemudian bentaknya keras-keras, Siapakah kau? Mau apa datang kemari? Hayo cepat bangun. Sambil tertawa dingin bocah berbaju hitam itu menjawab, Siowya mau datang akan datang, mau pergi akan pergi, Siapakah aku tak usah kau ketahui, Toh sekalipun ku beritahukan kepadamu, kau juga tak berakal tahu. Bocah keparat maki Cuan Im Nuli Go Antong sambil menarik muka, kau anggap tempat ini tempat umum yang bisa kau datangi dengan semau hatimu sendiri? Tempat ini tempat apa? Bocah berbaju hitam itu mendengus sambil menengadah menantang, ia masih tetap duduk di tempat semula, Huuuh, kalau Cuna Anwan Piao Kiyokmah masih tidak berada dalam pandangan muka Siowya, Ligo Antong semakin naik darah, kembali bentaknya. Bocah keparat, kau pingin mampus, telapak tangannya segera diayunkan ke atas dan siap dihantamkan ke tubuh bocah itu. Walaupun di bawah ancaman, ternyata bocah berbaju hitam ini menunjukkan sikap yang amat sinis, ia tidak bermaksud untuk menghindar atau berkelit, bahkan memandri yang sekejap ke arahnya pun tidak. Beng Tiam H.O.O. yang berpengalaman dengan cepat menyadari kalau bocah berbaju hitam itu bukan manusia sembarangan. Buru-buru dia menggoyangkan tangan berulang kali sambil membentak. Lilote, tunggu sebentar. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba Ting Cikeng menyelingap maju ke depan, kemudian sambil membungkuk, dia menepuk bahu bocah berbaju hitam itu, serunya. Saudara cilik, bila ada persoalan mari dibicarakan sambil berdiri saja, jangan duduk di lantai. Tatkala tangannya menepuk bahu bocah itu tadi, dengan cepatnya ia berhasil mencabut keluar dua batang jarum perak dari bahu dan lekukan kaki bocah tadi. Tiba-tiba bocah berbaju hitam itu melompat bangun, kemudian sambil mengalihkan sorot metunya ke arah Ting Cikeng, dia manggut-manggut, katanya. Jadi kaulah ketua dari perkumpulan tipik pang. Ting Cikeng. Orangnya memang kecil, namun lagaknya betul-betul bukan alang kepalang besarnya. Ting Cikeng sama sekali tidak marah, malah sahutnya dengan tertawa lebar. Benar, akulah Ting Cikeng, saudara cilik, siapakah kau? Dan siapa namamu? Aku bernama Tok Heiji, bocah racun, pernah mendengar orang menyebutkan kata si bocah sambil memandangnya sekejap. Pertanyaan ini segera membuatnya Ting Cikeng menjadi tertegun dan tak mampu menjawab, sebab nama Tok Heiji baru didengarnya. Pertama kali ini, mendadak terdengar Beng Kian Hao tertawa tergelak. Hahaha, saudara cilik menyebut diri sebagai Tok Heiji, aku rasa racun dalam arak dan pasir beracun yang ditebarkan di sekitar tempat ini tadi, pastilah merupakan hasil karyamu Tok Heiji tertawa terkekeh-kekeh. Betul, memang aku yang melakukan. Paras muka Beng Kian Hao agak berubah, tapi dengan cepat menjadi tenang kembali, katanya kemudian sambil menatap wajahnya tajam-tajam. Antara kami dengan saudara cilik toh tak pernah tejalin hubungan dendam atau sakit hati, apa sebabnya kau meracuni kami? Kenapa mesti menunggu sampai ada dendam sakit hati baru boleh turun tangan? Kalian boleh merampas benda itu dari tangan Kian Kun Jius, Yau Beng San, apakah aku tak dapat mengambil pula benda tersebut dari tangan kalian semua dengan cepat? Telak Jiu Im Eng melirik sekejap ke arah Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai, namun mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Saudara cilik, jangan semelarangan berbicara lagi, kata Beng Kiam Hao dengan wajah serius siapa yang telah merampas barang milik si Yau Tai Hiap tanda tanya. Tok Heiji segera tertawa terbahak-bahak, Setiap umat persilatan berkata demikian, memangnya aku sengaja mengarang cerita untuk memfitnah kalian? Berbicara sampai di situ, tiba ia berpaling ke arah Tung Chi Kang dan berseru. Kau telah membantuku untuk mencabut keluar kedua batang jarum perak tadi, kelak aku pun tak akan mencarimu, cuma aku kuatir orang yang sedang mencarimu sekarang tak sedikit jumlahnya. Mendengar perkataan itu, Tung Chi Kang segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak. Dalam peristiwa berdarah yang menimpa perusahaan Ban Lipi Yau Kiyok, mungkin ada orang sengaja melimpahkan abu hangat ini kepadaku, padahal kami tipik pang tak pernah membegal barang kawalan tersebut, aku orang datang mencariku. Lak Jiu Im Eng segera mendengus berat-berat. Yang dibegal dari Syao Beng San bukan barang kawalan perusahaannya, seru Tok Hai Ji sambil tertawa tergelak. Ucapan ini segera membuat Beng Kian Hao maupun Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai sekalian menjadi tertegun. Dengan keheranan Ting Chi Kang segera bertanya, kalau bukan barang kawalan perusahaan Ban Lipi Yau Kiyok yang dibegal, lantas barang apa yang kena dirampok? Agaknya Tok Hai Ji telah sadar kalau dia sudah salah berbicara, maka buru-buru dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku sendiri pun tidak tahu, pokoknya bukan barang kawalan perusahaannya. Setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, serunya, maaf, aku tak dapat menemani terlalu lama. Begitu berkata hendak pergi di alantas pergi sepasang kakinya menjejak permukaan tanah dan secepat sambaran kilat berlalu dari sana. Berhenti bentak Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai dengan suara menggeledek, menanti dia hendak menyusulnya, keadaan sudah terlambat, bayangan tubuh Tok Hai Ji Tau sudah lenyap dari pandangan mata. Tapi pada saat itu juga ia telah menyaksikan di depan pintu gerbang Anwan Pio Kiyok telah muncul dua orang Tojin berjubah biru yang menggembol pedang di punggungnya. Melihat itu dengan girang dia lantas berpaling ke arah adiknya, kemudian berbisik. Coba lihat, para suheng dari angkatan Keng telah datang. Lak Ji Uim Eng berseru tertahan, belum sempat dia berbicara, seorang lelaki telah datang melapor. Keng Hian dan Keng Jain Toti yang dari Butong Pei telah tiba di depan pintu. Buru-buru Beng Kiyam H.O. bangkit keluar untuk menyambut, tak lama kemudian dia telah masuk kembali mendampingi dua orang Toti yang yang memakai jubah biru. Yang di depan seorang Tosu berjenggot hitam, dia adalah murid pertama dari Ketua Butong Pei saat ini, Keng Hian Toti adanya, sedang di belakangnya seorang Tosu berusia 30 tahunan, berwajah bersih, dia adalah sutenya, Keng Jain Toti. Dwee Hoa Kiam Tio Kun Kai dan Lak Ji Uim Eng Tio men buru-buru memberi hormat. Sambil tersenyum Keng Hian Toti berkata, Tio Sutesu Moai, ternyata kalian benar-benar sudah datang lebih duluan, Beng Kian H.O. lantas memperkenalkan Ting Chi Kang, H.O. Tian Seng Lo Liang dan W.Tiong Hang sekalian pada kedua orang Tosu itu. Keng Hian Toti mengira K.O. Tian Seng dan W.Tiong Hang adalah anggota tipik pang semua, setelah memberi hormat sambil tertawa, kepada Ting Chi Kang ujarnya kemudian. Nama besar Ting Pang Chu sudah lama pintu kagumi, buru-buru Ting Chi Kang mengatakan tidak berani. Dwee Hoa Kiam Tio Kun Kai yang berada di sisinya segera menimberung. Tosu Heng, konon W. Siaw Hiap ini adalah murid Tosu Pek. Ucapan itu membuat K.O. Tian Toti segera tertegun, sorot matanya segera dialihkan ke wajah W.Tiong Hang, kemudian ujarnya sambil tersenyum. O.O. rupanya Siaw Chiu adalah murid Tosu Pek, kalau begitu kita berasal dari satu keluarga. Dengan wajah memerah buru-buru W.Tiong Hang menjura seraya tertawa, sahutnya. Ah-ah-ah-ah, aku hanya mendapat warisan beberapa macam kepandayan pelindung diri saja dari Tian Goan Loto Tiang. Sebelum mewariskan ilmu silat tersebut, dia orang tua berulang kali menyatakan bahwa antara beliau denganku tiada ikatan hubungan sebagai guru dan murid, jadi aku pun tidak terhitung anggota perguruan Bu Tong Pai. Bab ke-6. Rupanya beberapa patah itu-itu sudah disusun lebih dulu sebelumnya sehingga ketika diutarakan ke depannya lues dan amat leluasa, meski ucapan itu hanya karangannya sendiri, tapi katanya justru sangat tepat. Tian Goan Chu adalah toa suheng dari ketua Bu Tong Pai dewasa ini, tingkat kedudukannya dalam perguruan tinggi sekali, tapi berhubung ia berasal dari perguruan hitam di masa mudanya, sehingga ilmu silat yang dipelajarinya amat beraneka ragam, maka selama ini tak pernah mau menerima seorang murid pun. Itulah sebabnya ketika Keng Hian Tojin mendengar perkataan dari Witi Yong Hong, ia menjadi percaya sekali, pikirnya. Ya, sudah pasti kepandayan yang diwariskan Toa Supek kepadanya adalah beberapa macam kepandayan silat gado-ganunya, berpikir demikian, dia lantas tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya dengan nyaring. Sekalipun Siow Si Chu tak mempunyai hubungan sebagai guru dan murid dengan Toa Supek, namun kenyataannya mempunyai hubungan sebagai guru dan murid, betul Siow Si Chu belum menjadi anggota perguruan Bu Tong Pei secara resmi, namun kau pun mempunyai hubungan yang ngerat dengan Bu Tong Pei, hitung kita masih mempunyai ikatan persahabatan sebagai sesama anggota perguruan, Lakjiu Im Eng merasa sangat tidak puas oleh sikap Toa Suhengnya yang sama sekali tidak mencurigai pemuda itu, sebaliknya malah segera mengakui Nua sebagai sesama anggota perguruan. Baru saja dia akan berbicara, Keng Hian Chu Jin telah memberi hormat kepada Beng Kiao Hao Osraya berkata, Pinsa bersaudara datang kemari atas perintah dari Suhu untuk menyelidiki tentang hilangnya barang kawalan Ban Li Piao Kio, sebenarnya kami tak ingin mengganggu ketenangan Beng Cong Piao Tau, tapi oleh karena Cong Piao Tau begitu sungkan-sungkan dengan mengutus orang untuk menyambut kedatangan kami, terpaksa Pinsa berdua harus berkunjung ke sini, atas kebaikan ini terlebih dulu Pinto ucapkan banyak terima kasih. Ucapan tersebut segera membuat Beng Kian Hao menjadi tertegun, segera pikirnya. Lagi-lagi suatu kejadian aneh, jangan toh mengundang mereka datang, mengetahui kalau Keng Hian dan Keng Jin dua orang Tau Suh ini akan datang kemari pun aku tak tahu, bagaimana mungkin bisa mengutus orang untuk menyambut kedatangan mereka tentu saja perkataan tersebut tak dapat diutarakan secara langsung, maka setelah termenung dan berpikir sebentar, sahutnya sambil tertawa. Berhubung Siao Tem mengetahui kalau antara partai Anda dengan Ting Lote telah terjadi kesalahan paham gara-gara dibegah barang kawalan Siao Tai Hiap dari Bauli Piao Kio oleh seseorang, maka kemarin sewaktu ku ketahui kalau Tio Tai Hiap kakak beradik telah datang kemari, ku kirimkan dua lembar undangan kepada Tio Tai Hiap agar datang kemari berbincang-bincang dengan Ting Lote sekalian berusaha untuk menghilangkan kesalahan paham tersebut, kini kebetulan Toheng berdua telah datang, tentu saja hal ini semakin kebetulan lagi. Ting Cikeng adalah seorang ketua Tipit Pang yang berpengetahuan luas, semenjak kemunculan Tok Ahai Ji atau bocah beracun tadi, dengan cepat dia sadar kalau dibegalnya barang kawalan Kan Kunjiu, tangan sakti jagad, Siu Beng San dari Bauli Piao Kio merupakan suatu pemula dari suatu peristiwa yang maha besar. Maka ketika mendengar perkataan dari Beng Kian Hao Barusan, kuatir kalau Keng Hian Tojin yang baru datang tak dapat menangkap. Maksud sebenarnya dari ucapan tersebut, buru-buru dia bangkit sembari menjura, lalu katanya, Beng Loko, kedua orang Toheng ini baru datang, mungkin mereka masih belum mengetahui peristiwa yang telah berlangsung di sini dan lagi sebelum kejadian Loko juga tak tahu kalau Toti yang berdua akan datang kemari, tentu saja mustahil kalau bisa mengutus orang untuk menyambut kedatangan mereka. Oleh karena itu, Siu Teh merasa orang yang telah menyambut kedatangan Toheng itu amat mencurigakan, entah bersediakah Toheng untuk menerangkan kejadian pada saat itu dengan lebih jelas lagi? Beng Kian Hao segera manggut-manggut sambil berkata pula. Perkataan dari Ting Lote memang benar, peristiwa ini sungguh mencurigakan sekali Keng Hian Lojin tertegun beberapa saat lamanya, kemudian dari salah sakunya dia mengeluarkan sepucu kartu undangan berwarna merah dan diserahkan kepada Beng Kian Hao ujarnya. Orang itu menyebut dirinya sebagai anggota Anwan Piao Kiok yang mendapat perintah dari Beng Cong Piao Tau untuk menyambut kedatangan Pinto, diberitahukan juga Sute kami Tio Kun Kai kakak beradik telah menunggu pula dalam kantor, nah silahkan Beng Cong Piao Tau periksa kartu undangan tersebut. Beng Kian Hao segera menerima kartu undangan itu dan diperiksa isinya dengan seksama, terbaca di atas kartu undangan tadi tercantum beberapa patah kata yang berbunyi. Pengah hari nanti tersedia hidangan berpantang dengan kantor kami mengharapkan kedatangan kalian berdua. Tertanda Beng Kian Hao di atas kartu undangan tersebut tercantum pula nama dari Keng Hian dan Keng Jilot yang berdua. Paras mukanya kontan saja berubah hebat, setelah termenung sebentar, ujarnya, heran, permainan busuk dari siapakah ini Teng. Cikeng segera tertawa terbahak-bahak, haaah, haaah, siapa tahu kalau hasil permainan busuk dari Toh Hai Ji dan komplotannya. Kong Jain Tojin segera berkerut kening, kepada Bue Hoa Kiam tanyanya kemudian. Tio Sute, apa yang telah terjadi di sini tadi? Secara ringkas Tio Kun Kai segera menceritakan usaha Beng Kian Hao untuk melerai kesalahpahaman tu serta bagaimana Toh Hai Ji meracuni mereka secara diam-diam. Selesai mendengar keterangan tersebut, Keng Hian Tojin segera berkata, Kalau Toh Beng Cong Piao Toh sudah menampilkan diri sebagai penengah dalam peristiwa ini, bahkan ada Sip Chu Tai Su dari Siaw Lim Pai sebagai saksi, tentu saja ucapan ia bisa dipercaya. Berbicara sampai di sini, dia lantas bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Beng Kian Hao serta Ting Cikeng, kemudian ujarnya. Tindakan dari Beng Cong Piao Toh ini selalu dapat menghindarkan kesalahan paham antara dua keluarga, dan lagi bisa mengurangi pula banyak kesulitan bagi Pin Co berdua dalam tugasnya melacak peristiwa pembegalan atas perusahaan Ban Li Piao Kio. Sebelumnya Pin Co ucapkan banyak terima kasih, duduk perkara yang sebenarnya telah diketahui, Pin Co pun berharap Ting Pang Chu jangan sampai marah oleh kesalahan paham ini, buruti yang Cikeng balas memberi hormat katanya. Terima kasih atas ucapan Toheng itu, dalam peristiwa terbunuhnya Siaw Tai Hiap dari Ban Li Piao Kio, Nama baik aku orang syuting ikut tersangkut, betul berkat bantuan Beng Loko, kecurigaan terhadap diriku bisa terhapus, tapi tindakan orang itu dengan membegal barang kawalan dan membunuh orang lalu sengaja meninggalkan pena baja milikku jelas untuk memfitnah aku, maka sebelum pembunuh yang sebenarnya berhasil dipekuk, aku orang syuting pun tak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Paling cepat dalam tiga bulan, paling lama dalam satu tahun, aku orang syuting bersumpah akan menemukan orang itu dan memberikan sesuatu pertanggung jawab terhadap partai Anda dan Beng Loko. Bwe Ho Akyam memandang sekejap ke arah dua orang suhengnya, lalu menimberung. Kini sudah terbukti kalau dalam peristiwa terbunuhnya Siaw Suheng, Ting Pang Chu sama sekali tidak tersangkut, hanya apa yang terjadi selama ini pun hanya suatu kesalahan paham biasa, aku yakin bagaimanapun liciknya pembunuh terseut, Butong Pei tak akan melepaskannya dengan begitu saja, harap Ting Pang Chu tak usah repot-repot. Ketika Beng Kian Ho menyaksikan kesalah paham telah berhasil dilerai dan lagi khawatir kalau terjadi peristiwa lain karena pembicaraan yang tak tepat, semabil tertawa terbahak-bahak segera katanya. Perjamuan baru saja di selenggara kantok Heiji telah datang dan mengacau dengan racunnya sehingga kalian kehilangan selera untuk bersantap, kini mumpung ada toheng berdua di sini, Siaw Te telah perintahkan orang untuk menyiapkan hidangan berpantang, mari kita duduk kembali di meja perjamuan. Seriaya berkata dia lantas mempersiapkan Keng Hian dan Keng Jain Tojin untuk mengambil tempat duduk kembali di meja perjamuan. Seriaya berkata dia lantas mempersilahkan Keng Hian dan Keng Jain Tojin untuk mengambil tempat duduk di kursi utama tentu saja Keng Hian Tojin menampik. Sementara semua orang sudah saling mengalah, mendadak tampak sesosok bayangan manusia berjalan masuk lewat pintu depan dengan langkah sempoyongan. Walaupun langkah orang itu sempoyongan ternyata gerakan tubuhnya amat cepat, dalam waktu singkat dia telah melewati. Pelataran depan terus menuju ke ruangan tengah. Ternyata dia adalah Tok Hai Ji. Hanya kali ini dia muncul dengan luka bekas bacokan pada bahu kanan serta paha kirinya, darah segar bercucuran tak hentinya, jelas bocah itu baru saja terlibat dalam suatu pertarungan yang seru sehingga wajahnya nampak amat letih. Dia langsung masuk ke ruangan tengah, kemudian tanpa berbicara segera duduk bersila di tanah, merogoh sakunya mengambil keluar sebuah botol dan menaburkan bubuk obat yang berwarna putih pada mulut lukanya. Begitulah Ji Uimeng melihat kemunculan Tok Hai Ji, dia segera berteriak keras. Toa Su Heng, Sam Su Heng, dia, dialah orangnya, dialah Tok Hai Ji itu. Walaupun Tok Hai Ji masih kecil, ternyata wataknya bina lagi kasar, sekalipun sudah letih, setelah mendengar ucapan itu matanya langsung melotot besar lagi. Kalau betul aku ada apa teriaknya? Saudara Cilik, mengapa kau balik? Kembali tegur Beng Kiao Ho dengan kening berkerut. Tok Hai Ji segera mendengus dingin dengan acuh-ta'acuh sahutnya. Setiap orang yang memasuki pintu gerbang Anwan Piao Kiyokmu ini jangan harap bisa pergi lagi dari sini dalam keadaan hidup. Selesai berkata, pelan dia memejamkan matanya untuk mengatur pernafasan. Walaupun wataknya keras kepala, namun berhubung darah yang mengalir keluar kelewat banyak, tubuhnya sudah menjadi lemah sekali. Oleh perkataannya yang tanpa ujung pangkal itu, semua orang menjadi tertegun dibuatnya. Pada saat itulah dari depan pintu gerbang Anwan Piao Kiyok telah muncul kembali sekelompok manusia. Orang pertama adalah seorang tosu tua berjubah kuning berkopiah tinggi yang membawa senjata kebutan, wajahnya suam menyeramkan. Orang kedua adalah seorang pendeta yang gemuk lagi pendek, orang ketiga adalah seorang kakek berkepala botak, bermuka merah dan memelihara jenggot kambing. Orang keempat adalah seorang lelaki berbaju hitam yang menyandang golok. Orang kelima adalah seorang lelaki yang berperawakan tinggi besar seperti pagoda kecil. Orang keenam adalah seorang sastrawan yang berbaju hijau, berwajah putih bersih dan berusia 40 tahunan. Kemunculan keenam orang ini selain mendadak, juga sama sekali di luar dugaan. Beng Kian HOO yang menyaksikan kejadian itu menjadi tertegun, sebab dari enam orang tamu yang tak diundang itu, kecuali sastrawan yang berbaju hijau yang berjalan paling belakang, lainnya cukup dikenal olehnya. Beberapa orang itu merupakan wakil dari jago-jago kelas 1 yang ada di utara maupun selatan sungai Tiangkang dewasa ini. Orang pertama, si Tosutua tersebut tak lain adalah Maka Antojin dari Bukit Hengsan yang tersohor karena kekejian hatinya dan kebuasan kera kerjanya. Orang kedua, si Paderi Gemuk itu adalah Ti Lohon, Lohan Baja, Kiong Beng Taisu dari Kuwil Tihutsi dibukitkan Suwonsan. Orang ketiga, si Kakek Botak itu adalah Tui Lohlyong, naga tua berekor botak, Tusem Teng dari kota Hwanyang. Orang keempat dan orang kelima adalah Keng Pak Siang Kante, sepasang orang gagah dari utara sungai, yang terdiri dari Tui Hang Tu, Golok Pengejar Angin, He E Honian serta Seongsyia, Dewa Raja Kuda, Ku Taito. Hanya sastrawan yang berbaju hijau yang berada di barisan terakhir saja yang tidak diketahui identitasnya, tapi ditinjau dari. Kehadiran orang-orang yang ternama itu, bisa diketahui kalau dia pun bukan seorang manusia sembarangan. Setelah tertegun sesaat, Beng Kian Hao baru maju menyongsong kedatangan mereka, serunya sambil menjura. Kehadiran saudara sekalian. Tidak menantidak menyelesaikan kata-katanya, sambil tertawa seramak. An Tojin dari bukit Heng San telah menjura sambil menukas. Beng Cong Piao Tau tak usah banyak bicara, setelah menerima panggilanmu terpaksa Pinton mesti mengganggumu sebentar. O Min Tohut seruti Lohon Kuong Beng Tai Su pula sambil merangkap tangannya memuji keagungan Seng Buddha, Beng Lo Si Chu memang tak malu disebut pemimpin dari perusahaan Piao Kiok di lima provinsi selatan Sungai Besar, beritamu sungguh amat tajam, baru saja kaki kiri Pincheng melangkah masuk ke kota Siausia, tangan kanannya telah menerima undangan dan Loh Si Chu, konon Loh Si Chu sedang menyelenggarakan suatu perjamuan besar, tolong tanya perjamuan apakah itu? Ucapan tersebut kontan saja membuat Beng Kian Ho menjadi tertegun. Sudah jelas sekarang, kedatangan orang itu adalah menerima kartu undangannya, tapi siapakah orang yang secara diam-diam telah mencatut namanya untuk membagi kartu undangan itu? Dan apapun maksud tujuannya? Tapi di lain keadaan begini tak sempat lagi baginya untuk berpikir panjang, sambil menjura berulang kali, katanya. Kehadiran saudara sekalian sungguh membuat Siaute merasa bangga, silahkan duduk, silahkan duduk. Setelah semua orang dipersilahkan masuk ke ruang tengah, suasana pun menjadi ramai sekali. Ting Cikeng yang menyaksikan kejadian ini diam-diam berkerut kening, dia tahu kehadiran orang-orang itu di sana sudah pasti bukan lantaran suatu kebetulan saja, melainkan ada suatu tujuan tertentu. Tanpa terasa ia menjadi teringat kembali dengan perkataan dari Tok Hai Ji tadi. Orang yang datang mencarimu bukan cuma satu dua orang saja. Jangan-jangan kedatangan orang-orang ini pun lantaran untuk mencari dirinya. Lantas benda berharga apakah yang sebenarnya telah dibegal orang dari perusahaan Ban Li Piao Kiok? Mengapa bisa memancing incaran begitu banyak jago persilatan di dunia ini? Tak selang berapa saat kemudian dalam ruangan tengah telah ditambah lagi dengan sebuah meja perjamuan, Beng Kian H.O.O. segera mempersilahkan tamu-tamunya untuk duduk, pada meja perjamuan sebelah kanan duduk pada kursi utama adalah Keng Hian Tojin dan Keng Jain Tojin dari Butong Pei, menyusul kemudian B.W.E. Hoa Kiam Tia Kun Kai, Lak Jiu Im Eng Tio Men, W.Tiong Hong, Ting Cikeng, Kok Tian Seng Lo Liang dan ditemani oleh wakil Cong Piao Tau Chuan Im Itu Ligoan. Sedangkan pada meja perjamuan sebelah kiri duduk Makaan Buat, Tilo Hong Kuong Beng Tai Su, Tui Lo Liang Tu Seng Seng, Keng Pak Siang Kiat He E Hon Ya O dan Ku Tai Tong, sastrawan berbaju hijau dengan didampingi Beng Kian Ho. Tok Hai Ji selama ini duduk bersilah di lantai sambil memejamkan metu dan mengatur pernafasan itu, mendadak membuka matanya lebar, kemudian setelah tertawa terbahak serunya. Bagus sekali orang yang datang menghantar kematian ternyata satu persatu telah datang menghantar dirinya. Pada waktu itu, antara Tilo Hong Kuong Nong Tai Su dengan Tui Lo Liang Tu Seng Seng mengalah tempat duduk, baru saja Tilo Hong duduk dan Tui Lo Liang belum sempat duduk Tok Hai Ji telah menyerobot menduduki kursi tersebut. Dalam keadaan demikian, terpaksa Tui Lo Liang Tu Seng Seng harus menempati kursi paling buncit. Tiba-tiba Tsu Seng Seng berpaling kemudian tegurnya. Saudara cilik, apa yang barusan kau katakan padahal perkataan dari Tok Hai Ji tadi diucapkan cukup nyaring, semua. Orang dapat mendengarnya dengan jelas, itu berarti pertanyaan dari Tui Lo Liang sengaja ditanyakan lagi. Ternyata Tok Hai Ji sama sekali tidak sungkan-sungkan, setelah mengangkat cawan araknya dan minum satu tegukan, dia menyumput sepotong daging babi dan dikunyahnya, kemudian baru berkata sambil tertawa. Aku bilang, orang yang datang menghantar kematian, ternyata satu persatu telah berdatangan semua. Saudara cilik, kau mengatakan siapa yang datang mengantar kematiannya kembali Tui Lo Liang bertanya. Dengan tangan kanan menyumpit paha ayam Tok Hai Ji menggigit dulu daging ayam itu dan mengunyah, kemudian setelah memandang sekejap seluruh ruangan, sahurnya sambil tertawa. Yang kemaksudkan tentu saja setiap orang yang hadir dalam ruangan sekarang. Bocah cilik kau berasal dari perguruan mana? Huhuh, pokoknya aku tak akan berbuat goblok dengan membuat beberapa buah lubang tato di atas batok kepalaku sendiri. Bocah ini betul-betul hebat sekali, orangnya memang kecil tapi nyalinya betul-betul besar dan mulutnya tajam, dia sama sekali tidak ambil peduli apakah Tilo Hon Kuong Beng Tai Su adalah seorang pendeta yang salah atau bukan. Betul juga, di atas wajah Kuong Beng Tai Su yang putih dan gemuk segera terlintas rasa gusar, akan tetapi bagaimanapun juga ia mesti memberi muka kepada Beng Kian Ho, terutama sekali dengan nama besarnya tentu saja dia enggan melakukan banyak ribut dengan seorang bocah cilik. Maka dia letakkan saja sumpitnya di atas meja. Kalau hanya sumpit itu saja yang diletakkan di meja masih mendingan, tiba-tiba cawan arak yang berada di hadapan Tok Hai Ji itu melayang ke udara setinggi 1 depa, sedang arak yang berada dalam cawan itu sama sekali tidak tumpah barang setepespun. Menanti tangannya yang menekan pada sumpit itu ditarik kembali, cawan arak tadi baru melayang turun kembali ke tempat semula. Demontrasi kepandayan ini segera membuat para jago merasa terkejut bercampur tertegun diam-diam mereka lantas berpikir. Tampaknya pendeta Bengis yang ternama ini benar-benar memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, jago itu tak boleh dianggap sebagai musuh enteng. Para smuka Tok Hai Ji sama sekali tidak berubah, malah sambil tertawa dingin katanya. Sayang sekali, walaupun kau memiliki ilmu silat yang sangat lihai, akan tetapi jangan harap bisa lolos dari kematian. Mencorong sinar buas dari tilohan Kuong Beng Tai Su, dengan gusar segera bentaknya. Bocah cilik, kau ingin mampus, dia memang duduk berjajar dengan Tok Hai Ji begitu selesai membentak mendadak Ia membalikan badannya sambil mengayunkan telapak tangan kanannya. Mekan To Jin yang duduk di kursi utama mendadak berseru dengan suara menyeramkan. Tai Su, harap tunggu sebentar tilohan menjadi tertegun. Apakah Toheng dengan bocah ini? Oh tidak tukas Mekan To Jin sambil tertawa, Pinto cuma ingin tahu mengapa kami beberapa orang datang kemari untuk menghantar kematian saja. Apa yang dia ucapkan memang merupakan persoalan yang ingin diketahui oleh setiap orang. Mendadak Tok Hai Ji mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, katanya. Ihaaah, hasaah, haaah, apalagi yang mesti ditanyakan? Bukankah kedatangan kalian disebabkan oleh benda yang dibawa oleh Xiao Beng Saudari perusahaan Bauli Piao Kiok? Ucapan tersebut benar mengejutkan semua orang yang hadir, tanpa terasa paras muka semua orang berubah hebat. Sekarang Beng Kiam Hao baru mengetahui duduknya persoalan tak heran kalau orang-orang itu bisa berdatangan ke tempat ini. Namun dalam hati kecilnya masih ada beberapa hal yang tidak mengerti, dia tak tahu mengapa orang-orang mencatut nama dengan menyebar undangan pada orang-orang itu telah mengundang mereka untuk berkumpul dalam Anwan Piao Kiok. Dan apapula maksud tujuan orang itu yang sebenarnya? Terdengar Maka Anto Jin berkata lagi sambil tertawa seram pintu ingin tahu, mengapa kami beberapa orang bisa datang kemari hanya untuk mengantar kematian? Setelah kalian masuk ke dalam pintu gerbang Anwan Piao Kiok, apakah dianggap masih bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup? Tui Leliong Tui S.N.M. Seng segera terbawa terbahak-bahak, ha'ah, ha'ah, kalau begitu tujuan Beng Loko mengundang kami kemari adalah bertujuan untuk meringkus kami semua. Buru-buru Beng Kian Hao menjura, katanya agak kedar. Harap Tulu Loko jangan salah paham, kehadiran kalian sekalian cukup membuat Siaw Teh merasa bangga, tapi terus terang saja, Siaw Teh sama sekali tidak tahu menahu tentang undangan yang telah kalian terima itu. Dengan sorot metu setajam Semilu Tilo Hon segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Ting Cikeng, kemudian serunya dengan suara lantang. Kalau begitu siapakah yang telah mewakili Beng Loshichu untuk mengemukakan usul tersebut? Beng Kian Hao segera tertawa getir. Sampai detik ini, Siaw Teh masih belum tahu siapakah orang yang secara diam-diam telah mencatut nama Siaw Teh itu? Tentu saja kau tak akan tahu jengek Tok Hai Ji Sinis. Mendadak Bwee Hoa Kiam Tio Kun Kai segera bangkit berdiri, lalu sambil menuding ke arah Tok Hai Ji bentaknya. Tadi dua kali kau pergunakan racun untuk mencelakai kami, hayo jawab, siapa pula yang telah memerintahkan kepada dirimu untuk berbuat demikian? Apa yang ku pikirkan dalam hati, ku lakukan tanpa canggung-canggung, kenapa mesti menuruti perintah orang? HMM, kau anggap dalam dunia persilatan ada orang yang pantas untuk memerintahkan aku? Bocah keparat bentak Tio Kun Kai kemudian, akan ku bekuk dirimu, ingin ku lihat kau akan berbicara atau tidak? Huuuh, dengan andalkan kemampuanmu itu kau hendak membekuk aku Tok Hai Ji segera tertawa dingin, bukankah aku pun telah kembali kemari lagi? Terus terang ku beritahukan kepadamu, bahkan aku saja tak sanggup menerjang keluar, Jangan harap manusia macam kalian bisa keluar dari sini Perkataannya makin lama semakin aneh dan mengherankan hati orang saja Apa yang diucapkan memang benar, jelas ya sudah pergi tadi, tapi sewaktu balik kemari, tubuhnya sudah penuh dengan luka Ting Chi Kang segera merasakan kejadian ini sedikit agak mencurigakan, tak tahan dia lantas bertanya Saudara Cilik, bukankah tadi kau sudah keluar dari sini? Mengapa balik kemari lagi? Bukankah tadi sudah kukatakan barang siapa yang sudah memasuki pintu gerbang Anwan Piao Kiok? Jangan harap lagi bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup Itu berarti ada orang yang berjaga di depan pintu sana tentu saja Siapakah diatanya Beng Kian Hao kemudian dengan suara dalam? Entahlah Tok Hai Ji menggeleng, yang jelas lihai sekali, bahkan aku pun tak mampu untuk menangkan dia Ucapannya itu benar-benar berlagak besar, maksudnya tak seorang jago pun yang hadir di situ dipandang sebelah mata olehnya Mako Anto Jin segera tertawa seram, heeh, 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 titik sungguh menarik, sungguh menarik sekali serunya, Macam apakah orang itu? Bersediakah kau untuk menerangkannya kepada kami? Aku tak sempat melihat wajahnya Kalau kau tak melihat wajahnya, dari mana mungkin bisa bertarung lawan dirinya? Mako Anto Jin semakin memperhatikan Agaknya Tok Hai Ji tak ingin menyinggung kembali soal luka yang dideritanya itu Setelah berhenti sejenak katanya Aku dengar mereka bilang, kesemuanya ini adalah ide dari Tian Set Niu Barang siapa telah memasuki perusahaan Anwan Piao Kio, tak seorang pun boleh dilepaskan dalam keadaan hidup Tian Set Niu Mako Anto Jin bergumam dengan suara lirih, agaknya dia seperti mulai percaya Dari sekian banyak orang yang berada dalam ruangan itu, kecuali Wee Tiong Hang yang baru muncul dalam dunia persilatan Lainnya merupakan jago-jago kawakan yang mempunyai banyak pengalaman Namun tak seorang pun di antara mereka yang pernah mendengar kalau dalam dunia persilatan masih terdapat seorang manusia yang bernama Tian Set Niu Tui Hang Tong, golok pengejar angin, Hei E Honian dari Kang Pak Siang Kiat segera tertawa terbahak-bahak, serunya Haaah, 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 masa di dunia ini terdapat kejadian seperti itu Mengapa tidak jawab Tok Hei Ji, kalau tidak percaya, cobalah sendiri, tanggung kau akan lebih tak becus daripada diriku Bagaimana bisa lebih tak becus daripada dirimu? Kalau aku masih dapat balik kemari, maka jika kau yang keluar, jangan mimpi bisa lagi kesini dalam keadaan hidup Si golok pengejar angin, Hei E Honian menjadi naik pitam, serunya dengan gusar Bocah keparat, kau berani memandang hina diriku? Apakah kau ingin mencoba beberapa jurus di ujung telapak tanganku tantang Tok Hei Ji? Seketika itu si golok pengejar angin, Hei E Honian bangkit berdiri, bentaknya berdiri Kau bajingan cilik, aku Hei E Honian ingin mencoba sampai di manakah taraf kemampuan yang kau miliki? Mendadak Tok Hei Ji menggunakan sumpitnya untuk mengambil sepotong daging, lalu sambil mengunyah dengan asiknya dia berkata Tak usah dicoba lagi, aku pun segan untuk bertarung melawanmu Jika kau tidak puas, mengapa tidak menyerbu keluar dari pintu gerbang dan mencobanya sendiri? Kegusaran si golok pengejar angin Hei E Honian benak telah mencapai pada puncaknya, dia segera mendengus dingin Sudah banyak tahu aku Hei E Honian berkelana dalam duwina persilatan, belum pernah ada suatu tempat yang tidak berani ku datangi HMM, lihat saja segera ku buktikan Dia benar membalikan badan dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah lebar Buru Beng Kiam H.O.O. Maju menghalangi niatnya itu, ujarnya dengan lembut Hei E Holoko, kau adalah tamu kami, harap minum beberapa cawan arak Siaute sebagai cuan rumah sudah seharusnya yang bertugas untuk menengok keluar Ingin tahu manusia macam apakah yang begitu berani memusuhi Siaute Ketika cuan Iman Ligo Antong menyaksikan Cong Piaut taunya sudah bangkit berdiri Buru-buru dia pun takut bangkit sambil berkata Su Heng, kau harus berada di sini untuk menemani tamu Lebih baik biar Siaute saja yang keluar Kiranya cuan Iman Ligo Antong pun seorang murid preman dari Siaulim Pai Dengan Beng Kiam H.O.O. mereka adalah sesama saudara seperguruan Beng Kiam H.O.O. segera manggut-manggut Hati-hatilah kau Sute, pesannya Cuan Iman Ligo Antong mengiakan, dia segera membalikan badan berjalan keluar Ting Cikang turut bangkit berdiri dan berseru Tunggu sebentar saudara Li, Siaute akan menemanimu untuk keluar melihat-lihat keadaan Sepeninggal kedua orang itu, suasana dalam ruangan menjadi amat hening Tak kedengaran suara sedikitpun, sorot metu semua orang hampir sama-sama ditujukan ke tubuh kedua orang itu Mendadak Tok Hai Ji meletakkan kembali sumpitnya, kemudian kepada si golok pengejar angin Hei-e-honian ujarnya Kau tidak jadi keluar, bagaimana jika kita lanjutkan pertarungan yang kau tantangkan tadi? Bagus sekali sahut si golok pengejar angin Hei-e-honian sambil tertawa seram Tok Hai Ji segera mengalihkan sorot matanya memperhatikan sekejap wajah orang yang berada dalam ruangan itu, kemudian ujarnya Aku pikir, jika kalian sanggup mengalahkan diriku, mungkin saja masih ada setitik kesempatan untuk melarikan diri Mako An Lo Jin yang duduk di kursi yang paling utama hanyalah mengawasi gerak-gerik dari Tok Hai Ji Pada saat itulah mendadak dia bertanya Siow Si Chu, siapakah namamu? Tok Hai Ji Bab ketujuh Mako An Lo Jin tidak berkata apa-apa lagi, dia tegang memikirkan asal-usul dari bocah berwajah hitam ini Sementara itu, si golok pengejar angin Hei-e-honian telah bangkit berdiri dan berjalan menuju ke tempat yang longgar di tengah ruangan Lalu sambil meloloskan golok yang lengcunya dia membentak berberat Bocah keparat, kalau ingin turun tangan, hayo cepat cabut keluar senjatamu Meskipun Tok Hai Ji masih kecil, lagaknya sangat besar, dengan langkah yang acuh dia maju ke depan Kemudian sambil bertolak pinggang dan tertawa ejeknya Marilah Jelek-jelek begitu, si golok pengejar ingin Hei-e-honian terhitung jagoan termasur pula di wilayah utara sungai Tiangkang Menyaksikan lagak musuhnya yang begitu besar, hatinya sudah menjadi panas seperti mau meledak Tapi dia tak bisa berbuat banyak, sebab bagaimanapun juga pihak lawan tak lebih hanya seorang bocah cilik Walaupun dalam hati kecilnya ingin mencincang tubuh bocah cilik itu menjadi berkeping-keping Namun dia tak dapat mengacuhkan tingkat kedudukan yang dimilikinya sekarang Maka sambil tertawa seram, ujarnya Mana senjatamu? Ah ah ah, kau ini betul-betul cerwet seru Tok Hai Ji tak sabar Jangan perdulikan aku, bukankah kau telah membawa senjata sekarang? Bacokan saja ketubuh kukan beres ucapan tersebut memang ada benarnya juga Jikalau golok tersebut sudah dicabut tapi tidak dibacokan Sebaliknya hanya berbicara melulu Bukankah hal ini sama halnya dengan menghambur-hamburkan waktu saja? Kendatipun semua orang yang berada dalam ruangan itu merasa tingkah laku dari bocah hitam itu sangat tekebur Namun mereka pun ingin mengetahui asal-usulnya dari permainan silatnya nanti Dengan mata melotot besar, Hei Ehonian betul-betul sangat berang Dia tertawa seram lalu serunya Kau sendiri yang berkata begitu, jangan kasalahkan aku nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!